Tim nasional usia 23 bersama pelatih asal Korea Selatan Sintae Yong terus melakukan persiapan jelang bergulirnya pesta olahragas Asia Tenggara atau SEA Games di Vietnam awal Mei mendatang. Sejauh ini, Sintae Yong telah memanggil 29 pemain yang dibawa dalam pemusatan latihan yang digelar di Korea Selatan. Dari 29 pemain yang dipanggil, nama Mark Klok menjadi pusat perhatian karena ini merupakan debut pertamanya bersama tim nasi Indonesia di kompetisi internasional. Bahkan, Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan atau yang akrab disapa dengan Iwan Bule memprediksi jika Mark Klok akan mampu membawa tim nasi Garuda berjaya di ajang SEA Games 2021. Pengalamannya saat bermain di Liga Eropa seperti Skotlandia, Inggris, dan Bulgaria di nilai akan banyak membantu skuad Garuda untuk mendapatkan hasil terbaik. Dia memiliki pengalaman dan skill yang bagus di Eropa. Sedikit cerita, bahwa Mark Klok adalah salah satu pemain yang kita usahakan untuk dinaturalisasi pada tahun 2020 lalu. Dengan pengalamannya yang ia punya, kita semua berharap Mark Klok mampu membawa pengaruh positif bagi teman-temannya di tim nasi. Berangkat dari pengalaman ini, kita pun selalu terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas tim nasi Indonesia. Bersama Fahruddin Arianto, Riki Kambuaya, dan Irfan Jaya, pemain naturalisasi asal Belanda itu merupakan pemain senior yang dipanggil oleh Sinteyong untuk SEA Games Vietnam. Di SEA Games nanti, Indonesia akan tergabung ke dalam grup A bersama dengan Myanmar, Filipina, Timur Leste, dan Tuan Rumah Vietnam. Persiapan matang harus benar-benar dilakukan mengingat hanya juara grup dan runner-up yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Selain para pemain senior, Sinteyong telah memanggil beberapa pemain muda di bawah 23 tahun yang sebagian besar adalah alumni piala AFF 2020. Namun, sebelum berangkat ke Vietnam, Sinteyong dikabarkan akan mencoret 9 pemain dari skuad PC dan hanya membawa 20 pemain untuk terbang ke Vietnam. Satu pemain yang telah dicoret yaitu Ramai Rumah Kiek karena tidak merespon panggilan dari PSSI. Kemudian, ada Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Sadil Ramdhani yang tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing. Sementara itu, satu pemain senior akan dicoret karena SEA Games hanya memperbolehkan 3 pemain senior di atas 23 tahun dalam skuad kontestan. Untuk posisi penjaga gawang, Sinteyong tentu akan memilih 2 keeper hebat yaitu Muhammad Riandi dan Hernando Ari. Untuk berjaga-jaga adanya resiko cedera, Sinteyong kemungkinan akan memanggil Muhammad Adi Satrio sebagai keeper ketiga timnas. Di barisan pertahanan, Sinteyong akan mempercayakan kepada Alfeandra Dewanga dan juga Rizky Rido yang memiliki pengalaman di piala AFF 2020 lalu. Keduanya akan didampingi oleh pemain senior Fahruddin Arianto. Di sektor back kanan, Sinteyong jelas akan membawa anak kemasnya yang berkarir di Korea Asnawi Mangkualam dan Bagas Kava sebagai pelapisnya. Di sektor back kiri, tidak adanya Pratama Arhan membuat Firza Handika kemungkinan akan menjadi pilihan utama Sinteyong. Di lini tengah, timnas usia 2-3 memiliki stok pemain melimpah. Selain Mark Locke dan Riki Kambuaya sebagai pemain senior, masih ada nama Rahmat Irianto yang tampil apik di piala AFF 2020 lalu. Kemudian, Syahrian Abimanyu dipastikan akan menjadi pelapis di posisi gelandang bertahan. Untuk posisi gelandang serang, Sinteyong diperkirakan akan membawa Marcelino Ferdinand dari skuad usia 19 dan bintang muda Persija Braif Fatari. Selanjutnya, di lini serang, fans Garuda mendapatkan kabar gembira karena dua pemain muda yang berkarir di Eropa, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, dikabarkan siap bergabung bersama timnas usia 2-3 untuk SEA Games 2021. Dengan adanya dua pemain kelas Eropa di sektor sayap, hampir dipastikan Irfan Jaya tidak akan dibawa Sinteyong ke SEA Games Vietnam. Sementara untuk pelapis di lini serang, Sinteyong diprediksi akan membawa Ronaldo Kuateh dan pemain Persisolo Irfan Jauhari. Di posisi ujung tombak, Hani Sagara bisa menjadi andalan untuk menjawab krisis striker yang masih menjadi masalah timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!